Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan channel petani maju ofisial pada hari ini tanaman semangka dan melon ini berumur 14 hari setelah tanam kondisinya seperti ini sekitar 3 hari yang lalu setelah saya cek pohon melon dan juga semangka ada 1-2 yang keriting, kemudian saya cek lebih dekat, ternyata ada kutu kebul atau kutu putih di balik daun melon dan juga semangka kemudian saya ambil langkah penyemprotan jeda satu hari, jadi hari Sabtu kemarin sudah saya lakukan penyemprotan, hari ini hari Senin ini saya semprot lagi untuk Sabtu kemarin saya pakai abamectin dimolis, seperti yang sudah saya buatkan videonya, kemudian kali ini saya menggunakan imidaclorid biasanya saya menggunakan konfidor cair namun kali ini saya menggunakan avidor bubuk jadi karena masih ada sisa dari tanaman sebelumnya, tanaman cabai yang sebelumnya, yang belum terpakai jadi saya pakai dulu sekali lagi saya ingatkan bahwasannya obat itu macamnya sangat banyak sekali, bahkan untuk satu bahan aktif bisa bermacam-macam jenis obat karena perusahaan pembuat obat juga sangat banyak jadi kalau kita semakin banyak mengetahui obat terkadang kita malah semakin bingung obat mana yang baik, yang ampuh sebenarnya semua obat baik tergantung cara penggunaannya masing-masing punya kelebihan dan juga punya kekurangan jadi misalnya obat yang tidak saya pakai bukan berarti obat yang tidak baik sama saja masing-masing punya kelebihan dan punya kekurangan hanya saja saya mengajarkan bagaimana supaya simple supaya mudah diterima jadi saya hanya menggunakan sedikit seperti yang video-video yang sebelumnya saya hanya menggunakan dua jenis obat sagribit dan Bion M misalnya itu sangat sangat praktis namun kali ini mungkin ada sedikit berbeda pengobatannya jadi kalau yang pertama itu saya ajarkan yang penting bisa dulu jadi mudah dan cepat bisa panenan bagus kalau sudah bisa baru boleh di dimodif sendiri artinya tidak harus obat itu terus yang dipakai bisa diselang-seling bisa diganti tapi kalau misalnya tetap pakai yang itu juga silakan baik-baik saja seperti yang terlihat disini seorang pekerja saya sedang melakukan penyemprotan di umur ke-14 ini sebenarnya pekerjaan ada dua macam penyemprotan sekaligus pemberian pupuk susulan cuman karena waktunya bersamaan jadi ini penyemprotan saya dahulukan untuk pemupukannya besok jadi bagi yang ingin tahu pemupukan susulan pertama untuk melon dan semangka kalau kocoran bisa jadi yang kedua karena di umur ke-7 hari dulu sudah pernah saya kocor kemudian di umur ke-14 atau dua minggu ini rencananya akan saya gejik atau saya tabur di lubang pupuk yang sudah saya sediakan bawah daun mas bawah daun ya bagus seperti itu disini ada yang keriting satu bawahnya daun yang melengkung itu ya jadi kalau di tanaman Anda ada yang keriting walaupun cuma satu pohon itu adalah peringatan keras bahwasannya musuh sudah masuk jadi jangan santai-santai harus penyemprotan rutin bisa jeda satu hari bisa jeda dua hari bisa setiap hari kalau memang diharuskan tergantung kondisinya dan sekedar informasi kalau Anda ingin tanaman melon Anda besar buahnya besar-besar hasil panahnya memuaskan proses pembesaran buah itu dimulai dari titik ini dari tahap ini ketika tanaman melon berumur dua minggu atau 14 hari seperti ini maka inilah yang saat-saat menentukan apakah melon nanti bisa besar-besar kemudian produksinya tinggi jadi kalau tanaman terlihat normal seperti ini subur di usia 14 hari atau dua minggu ini sudah siap diberikan pupuk yang banyak jadi lubang pupuk ini lubang ini di gejik atau ditujah kemudian pupuk ini bisa diberi satu genggam kalau Anda bingung satu genggam itu seberapa Anda bisa pakai botol yakul kurang lebih seukuran itu botol yakul itu dipotong dua kemudian yang bagian bawah itu yang dipakai jadi ini bisa diisi itu pun tidak harus pas kurang lebih jadi jangan dibikin sulit dibikin gampang saja kurang lebih segitu tapi kalau saya terbiasa pakai genggaman satu genggaman tidak masalah jangan khawatir kebanyakan atau terlalu sedikit jadi dibikin gampang saja ini satu genggam per pohon ini sudah cukup sampai panen jadi sampai panen tidak usah dipupuk lagi kalau melon itu sudah sudah cukup malah justru kalau misalnya umur 14 sudah dikasih pupuk yang banyak kemudian umur 21 dikasih lagi umur 28 dikasih lagi itu tergantar itu terkadang beresiko melonnya basang bisa jadi cakar ayam atau netnya jelek tapi kalau sudah tahu takaran menyesuaikan dengan kondisi alam maksudnya faktor cuaca hujan tidak masalah yang dikhawatirkan itu kalau sering dipupuk pas di usia-usia 30-40 misalnya habis mupuk turun hujan habis mupuk turun hujan itu yang beresiko buahnya jelek tapi kalau misalnya di umur usia 14 ini sekali mupuk dikasih yang banyak itu sudah persediaan itu sudah cukup sampai tanaman besar nanti bahkan sampai panen mungkin terdengar sedikit berbeda dari biasanya biasanya seminggu sekali seminggu sekali karena setelah saya amati jadi teman-teman itu di grup banyak yang tanya kok netnya jelek misalnya seperti itu karena terkadang saat memberikan pupuk tidak menyesuaikan dengan cuaca jadi cuacanya sering turun hujan hujannya lebat pupuk diberikan terus-terusan terkadang berakibat jelek jadi terlalu banyak pupuk ketambahan air hujan itu bisa mengakibatkan kalau melon berjaring jaringnya jelek dan itu buahnya apa ya dihargai murah kalau seperti itu jadi kalau ini kalau mau aman pas usia 14 hari seperti ini dikasih pupuk yang banyak selanjutnya kalau mau ditambah lagi misalnya umur 25 atau 28 tidak masalah sedikit saja sedikit saja pakai pupuk yang unsur P bisa MKP SP26 TSP super pospart dan lain-lain karena itu untuk supaya buahnya gampang gampang terbentuk jadi buahnya tidak mudah gugur buah itu bisa dipilih mau buah yang 5, 6, 7 karena buahnya tidak mudah rontok di usia-usia 25 28 dikasih pupuk unsur P kemudian nanti kalau portimuan sudah bagus sudah biarkan saja nanti kalau kalau Anda mau pupuk lagi itu sekitar umur 45 net sudah terbentuk sudah bagus kalau mau ngasih tambahan pupuk bisa dikasihkan di usia itu tapi tetap perhatikan cuaca kira-kira mau turun hujan lebih baik tidak usah atau kalau Anda mau mencoba sedikit saja itu supaya aman dan untuk pupuk yang dipakai gejik ini ini saya akan menggunakan pupuk DGW NPK DGW dan bagi Anda yang belum subscribe silahkan subscribe dulu karena dengan subscribe Anda bisa mendapatkan semua video dari channel ini jadi setiap saya upload video videonya bisa langsung Anda lihat Anda akan diberitahu bahwasannya ada video baru yang siap untuk dilihat jadi ada sedikit perbedaan perlakuan untuk pemupukan semangka dan melon kalau melon di usia ke-14 seperti ini dikasih pupuk yang banyak itu bisa sampai panen tidak usah dipupuk lagi tapi kalau semangka tidak bisa semangka tetap harus sering dipupuk dan disiram karena semangka itu dia senang air jadi airnya harus banyak sementara melon butuh air tapi hanya sedikit jadi kalau semangka misalnya dipupuk setiap minggu terus-menerus sampai panen tidak masalah penyiraman juga sampai panen tidak masalah hanya saja di usia ke-25 antara 25-28 itu pemupukan untuk semangka dihentikan dulu karena memasuki proses kawin biasanya semangka buahnya banyak yang basang atau gugur kalau diberikan pupuk jadi pemupukan itu sebelum kawin di sekitar usia 21-25 kasih pupuk yang banyak kemudian selama masa kawin jangan dipupuk setelah kawin baru di joss pupuk lagi itu untuk semangka jadi kalau melon umur 14 bisa kalau mau nambah nanti di umur 21 setelah umur 15 dipupuk ini dilihat dulu perkembangannya umur 21 gimana kalau sudah bagus gak usah dipupuk lagi dan itu bisa sampai panen kemarin ada yang komentar di channel youtube untuk proses pembuatan video seperti ini saya diminta untuk tampil sebenarnya bukan gak mau tapi karena mohon maaf jadi alatnya terbatas saya hanya pakai hp jadi saya rekam sendiri saya sendiri yang megangi makanya gak bisa tampil mungkin lain kali akan saya usahakan itu yang jelas itu yang bagus baiklah sabar penanti maju dimana benar-benar berada terima kasih atas perhatiannya saya akan melanjutkan untuk melakukan pengobatan kemudian videonya bermanfaat sampai jumpa di video-video kami selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati